Intro Halo teman teman Welcome to Cynthia Montana channel Nah hari ini teman teman Aku akan berbagi Mengenai kebiasaan Buruk yang harus kamu Hentikan nih teman teman Nah khususnya adalah kebiasaan Kebiasaan nih yang tentunya Bisa mengganggu produktivitas Kamu loh Nah sebelum aku lanjut ke video ini Jangan lupa ya teman teman Di like komen dan juga subscribe Aku tunggu loh teman teman Langsung aja yuk kita mulai Kali ini aku akan Ngebahas secara lebih detail Tentang kebiasaan apa sih Yang sebenarnya kamu harus Hentikan Nah aku akan bedah satu satu Teman teman secara lebih ringgi Kenapa kebiasaan seperti ini Harus kamu hentikan Oke langsung ya Hidup buat weekend Jadi weekend itu kan berarti Kayak Sabtu Minggu ya teman teman ya Hidup kamu Kamu habiskan istilahnya nih Kamu kan bekerja Dari Senin sampai Jumat Terus uang kamu itu Kamu bener bener gunakan Di weekend teman teman Nah ini akan menjadi Salah satu Yang membuat Uang kamu cepat habis teman teman Karena kamu akan Kayak head on banget nih istilahnya Dan kamu akan bener bener menggunakan itu Atau uang itu Semaksimal istilahnya teman teman Nah jadinya Kamu tidak bisa menabung Ataupun menginvestasikan Tentu ini adalah Sebuah kebiasaan buruk teman teman Apalagi kayak kamu Memiliki kebiasaan Bahwa setiap weekend Kamu harus pergi hangout Atau kamu harus pergi jalan Padahal gak selalu harus Seperti itu teman teman Tapi kamu bisa menggunakan weekend kamu Untuk hal-hal yang lebih berguna Hal-hal yang lebih bermanfaat teman teman Daripada sekedar hangout Atau menghabiskan uang Untuk hal-hal yang Tidak penting teman teman Gitu Nah ini adalah salah satu Yang harus kalian hindari Atau harus kalian hentikan ya Yaitu hidup dengan weekend itu sendiri Atau hanya untuk weekend Kehabisan uang saat akhir bulan Nah mungkin bagi sebagian orang teman teman Ini sering banget terjadi nih Ya kan Kenapa Contoh kamu memiliki gaji 4 juta atau 5 juta Terus kamu menggunakan itu Sampai habis teman teman Dan ketika akhir bulan Ya kan Belum gajian Dan akhirnya kamu Malahan Tidak tahu nih Mau menggunakan uang apa Untuk tetap bertahan hidup Untuk yang namanya makan Untuk namanya pergi Atau kebutuhan-kebutuhan lainnya teman teman Nah makanya disini Jangan sampai Kamu malahan kehabisan uang ya teman teman ya Yang tentunya bisa membuat kamu menjadi lebih istilahnya Mau gimana nih Kita akhir bulan harus menunggu gajian lagi Sementara gajian itu masih lumayan lama teman teman Gitu Jadi pastikan ketika kalian dapat gaji Kalian udah tahu nih Apa aja yang berguna Apa yang tidak berguna Apa yang dibutuhkan Apa yang tidak dibutuhkan Sehingga kalian mempunyai prioritas Dan juga kalian tidak kehabisan uang teman teman Pada saat akhir bulan Dan kalian tetap bisa hidup secara normal Ketika kalau misalkan uang itu habis di akhir bulan kan Berarti secara tidak langsung Kalian tuh jadi Udah mulai bingung Bahkan kalian bisa sampai ngutang sama orang lain Kalau udah sampai ngutang seperti itu kan Berarti kalian kan ada yang harus dibayarkan Ada bunga yang harus dibayarkan Nah itu menjadi sebuah kos lagi teman teman Gitu Jadi harus pandai-pandainya Untuk mengatur sebuah keuangan Agar tidak terjadi yang namanya Kehabisan uang saat akhir bulan ya teman teman Yang terakhir adalah Malas-malasan nih teman teman Nah pasti udah pada tau lah ya teman teman Kebiasaan kayak gini itu adalah Kebiasaan yang buruk banget nih teman teman Tapi banyak banget orang-orang yang melakukan hal ini Perlu kalian ketahui teman teman Kebiasaan bermalas-malasan itu sangatlah buruk teman teman Karena kalian tidak produktif Kalian tidak melakukan hal-hal yang berguna Tidak melakukan hal-hal yang bisa membangun diri kalian Justru hanya melakukan hal-hal yang istilahnya Memang benar untuk menyenangkan diri kamu Tapi tidak menghasilkan apapun Nah untuk apa istilahnya teman teman ya kan Kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus dihilangkan teman teman Tapi buatlah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik Kebiasaan-kebiasaan yang lebih bagus di teman teman Nah kebiasaan-kebiasaan itu adalah seperti apa Bisa dengan baca buku Atau bisa juga kebiasaan-kebiasaan untuk membaca surat kabar Membaca majalah Atau membaca sesuatu yang lebih bermakna teman teman Dan juga bermalas-malasan ini itu sebenarnya tidak akan menghasilkan apapun Malahan akan merugikan kalian sendiri loh teman teman Nah disini juga teman teman Dengan kalian bermalas-malasan adalah kalian membuat otak kalian tidak bekerja Ketika otak kalian tidak bekerja dan sering terjadi seperti itu Maka pastinya otak itu tidak akan bisa lagi teman teman Untuk bekerja lebih baik atau memberikan produktivitas gitu teman teman Nah teman teman thank you ya yang udah nonton video ini Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya Thank you teman teman Have a nice day Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton